2 Samuel pasal 22 ayat 1-51 Nyanyian Syukur Daud Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul Ia berkata Ya Tuhan bukit batuku kubu pertahananku dan penyelamatku Allahku gunung batuku tempat aku berlindung perisaiku tanduk keselamatanku kota bentengku tempat pelarianku juru selamatku engkau menyelamatkan aku dari kekerasan terpujilah Tuhan seruku maka aku pun selamat daripada musuhku sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku banjir-banjir jahanam telah menimpa aku Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku perangkap-perangkap maut terpasang di depanku ketika aku dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan kepada Allahku aku berseru dan ia mendengar suaraku dari baitnya teriaku minta tolong masuk ke telinganya lalu bergoyang langit lalu turun kekelaman kekelaman ada di bawah kakinya ia mengendarai kerum lalu terbang dan tampak di atas sayap angin dan ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi pondoknya air hujan yang gelap awan yang tebal karena sinar kilat di hadapannya barak api menjadi menyala Tuhan mengguntur dari langit yang maha tinggi memperdengarkan suaranya dilepaskannya panah-panah sehingga diserakannya mereka yakni kilat-kilat sehingga dikacaukannya mereka lalu kelihatanlah dasar-dasar laut alas-alas dunia tersingkap karena hardikan Tuhan karena hembusan nafas dari hidungnya ia menjangkau dari tempat tinggi mengambil aku menarik aku dari banjir ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah daripada orang-orang yang membenci aku karena mereka terlalu kuat bagiku mereka menghadang aku pada hari sialku tetapi Tuhan adalah sandaran bagiku ia membawa aku keluar ke tempat lapang ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepadaku Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik sebab segala hukumnya ku perhatikan dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang aku berlaku tidak bercelah kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku sesuai dengan kesucianku di depan matanya terhadap orang yang setia engkau berlaku setia terhadap orang yang tidak bercelah engkau berlaku tidak bercelah terhadap orang yang suci engkau berlaku suci tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belak-belik bangsa yang tertindas engkau selamatkan tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati supaya mereka kau rendahkan karena engkau lah pelitaku ya Tuhan dan Tuhan menyinari kegelapanku karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan dengan Allah ku aku berani melompati tembok Ada pun Allah jalannya sempurna Sabda Tuhan itu murni Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita Allah Dia lah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata yang membuat kakiku seperti kaki rusak dan membuat aku berdiri di bukit yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan dan busur tembaga Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu dan kebaikanmu telah membuat aku besar Kau berikan tempat lapang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goya Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan Aku menghabiskan dan meremukan mereka sehingga mereka tidak bangkit lagi dan mereka rebah di bawah kakiku Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku Kau buat musuhku lari daripadaku Orang-orang yang membenci aku mereka kubinasakan Mereka berteriak minta tolong Tetapi tidak ada yang menyelamatkan Mereka berteriak kepada Tuhan Tetapi ia tidak menjawab mereka Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu tanah Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan Dan Engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku Orang-orang asing Tunduk menjilat kepadaku Baru saja telinga mereka mendengar Mereka taat kepadaku Orang-orang asing Pucat layu Dan keluar dari kotak kubunya dengan gemetan Tuhan hidup Terpujilah gunung batuku Dan ditinggikanlah kiranya Allah gunung batu keselamatanku Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku Yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku Dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku Dan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku Engkau telah melepaskan aku dari para penindas Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu Ya Tuhan di antara bangsa-bangsa Dan aku mau menyanyikan Masmur bagi namamu Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya Dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya